Oke anak-anak, pada video ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar Atau bisa juga disebut dengan menyederhanakan bentuk aljabar Oke, siap anak-anak? Siap Nah, tentu kita awali dengan menyelesaikan contoh-contoh soal Yang pertama, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Perlu kamu pahami Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A kurang 6B Di sini ada dua bagian Kita sebutlah Ini bagian pertama, satu kesatuan Dan ini adalah bagian yang kedua yang merupakan satu kesatuan Nah, untuk menunjukkan bagian tersebut Kita kelompokkan dengan memberikan tanda kurung Inilah soal yang dimaksud Nah, langkah pertama Kita jabarkan dulu Masing-masing bagian 7A ditambah 4B merupakan satu kesatuan Ini dia Ditambah A inilah yang menjadi penentu Menjadi acuan Jadi, yang pertama ditambahkan dengan 8A Ini dia Selanjutnya ditambahkan dengan negatif 6B Ditambah negatif 6B Oke, kita lanjut Berikutnya adalah mengumpulkan suku yang sejenis Nah, di sini 7A sejenis dengan positif 8A Ini dia Positif 4B sejenis dengan negatif 6B Sehingga ditulis 4B ditambah negatif 6B Kita lihat hasilnya 7A ditambah 8A Tentu 15A 4B ditambah negatif 6B Sama itu dengan negatif 2B Oke, inilah hasil akhir atau bentuk sederhana Atau hasil penjumlahan dari soal tersebut Nah, itu tentang penjumlahan Sekarang kita lihat bagaimana kalau pengurangan Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B Dengan 8A dikurang 6B Oke Tentu langkah yang pertama kita jabarkan dulu Seperti soal pertama Jadi, 7A ditambah 4B merupakan satu kesatuan Dikurang Karena ini pengurangan Nah, dikurang 8A Ini dia Terus, dikurang negatif 6B Ditulis seperti ini Inilah hasil bentuk pencetaran Tentu langkah yang kedua adalah Mengelompokkan suku yang sejenis Nah, 7A Sejenis dengan negatif 8A Ditulislah 7A dikurang 8A Positif 4B Dengan negatif 6B Ditulislah Ditambah Negatif 8A Seolah ditambah 4B Dikurang Nah, ini negatif 6B Kita jumlahkan yang sejenis Tentu 7A dikurangi 8A Hasilnya negatif 1A Cukup ditulis dengan negatif A Dan 4B Dikurang Negatif 6B Sama itu dengan 10B Ingat 4B Dikurang Negatif 6B Itu pada intinya Sama saja dengan 4B Ditambah 6B Oke Oke Ya Sekarang kita lanjut Contoh yang berikutnya Tentukan penjumlahan 16A Dikurang 12B Ditambah 4 Dengan 5A Dikurang 9B Ditambah 2C Nah, disini sudah merupakan Suku 3 Yang lebih kompleks Dibandingkan dengan Soal sebelumnya Kita lihat hasilnya Dan itu langkah pertama tadi Menjabarkan Nah, ya Kita lihat hasil penjabarannya 16A Dikurang 12B Ditambah 4 Itu merupakan Satu bagian Yang utuh Jadi kita Tidak perlu kita Utak hati Nah, sekarang Ditambah Nah, ini menjadi patokan Ditambah 5A Ditambah 5A Selanjutnya Ditambah Negatif 9B Ditambah Negatif 9B Dan terakhir adalah Ditambah 2C Oke Kita lihat hasil berikutnya Tentu mengelompokkan Suku yang Sejenis Nah, 16A Nah, 16A Sejenis dengan Positif 5A Ditulis 16A Ditambah 5A Negatif 12B Tentu Sejenis dengan Negatif 9B Ditulis Negatif 12B Ditambah Negatif 9B Dan terakhir adalah 2C Ditambah 4 Oke Kita lihat hasilnya 16A Ditambah 5A Tentu 21A Negatif 12B Ditambah Negatif 9B Adalah Negatif 21B Ditambah 2C Ditambah 4 Inilah Hasil Akhirnya Oke, anak-anak Sekarang Bagaimana Kalau dia Kita jadikan Pengurangan Jadi 16A Ditambah 12B Ditambah 4 Tentukan Pengurangan Nah Yang sekarang Yang perlu Kamu pahami Mana Yang merupakan Pengurangan Jadi Kalau ini Kita sebut Bagian pertama Ini bagian Kedua Berarti Bagian Kedua Ini adalah Pengurangan Oke Kita lihat Hasilnya Anak-anak Nah Tentu Berarti 16A Dikurang 12B Ditambah 4 Ini bagian Pertama Tadi Dikurangi Bagian Yang kedua Ini bagian Yang kedua Tentu Kita jabarkan Dulu 16A Dikurang 12B Ditambah 4 Merupakan Satu kesatuan Yang Satu kesatuan Nah Ini Dikurang 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 5A Ditulis disini Dikurang 5A Dikurang Negatif 9B Dikurang Negatif 9B Dan terakhir Adalah Dikurang 2C Oke Selan Selan Selanjutnya Tentu Kita Kelompokan Yang Sejenis Oke 16A Tentu Ini Dikurangi 5A Negatif 12B Dikurang Negatif 9B Negatif 2C Dan terakhir Adalah Positif 4 Sudah Sudah Kita Kelompokan Yang Jenis Tentu Kita Jumlahkan Hasilnya 16A Dikurangi 5A Hasilnya 11A 12B Dikurang Negatif 9B Tentu Hasilnya Negatif 3B Ya Ingat Sebenarnya Ini Sama Saja Dengan Negatif 12B Ditambah 9B Sehingga Hasilnya Negatif 3B Dan Terakhir Adalah Negatif 2C Tidak Ada Yang Sejenis Dengan 2C Jadi D Turunkan Dan Ditambah 4 Inilah Hasil Akhir Oke Nah Sekarang Soal Berikutnya Kurangkanlah 2B Dikurang 5 Dari 10 10B Ditambah 11 Memperhatikan Kalimat Ini Manakah Yang menjadi Pengurang Tentu Yang menjadi Pengurang Adalah 2B Dikurang 5 Tentu Kita tulis Seperti Ini Jadi 10B Ditambah 11 Dikurangi Dengan 2B Kurang 5 Mari Kita Jabarkan 10B Ditambah 11 Sudah Merupakan Kesatuan Yang Kutu Dikurangi 2B Ini dia Dikurangi 2B Dan Dikurang Negatif 5 Ini dia Kita Kelompokan Yang Sejenis 10B Dikurang 2B Ini dia Dan Positif 11 Dikurang Negatif 5 Kita Kita lihat Hasilnya 10B Dikurang 2B Tentu 8B 11 Dikurangi Negatif 5 Ingat Ini berarti Sama saja 11 Ditambah 5 Jadi Hasilnya 16 Contoh Berikutnya Kurangkan 3X Ditambah 4Y Dengan 5X Dikurang 6Y Nah Kamu harus hati-hati Ketika Memperhatikan kalimat Kurangkan 3X Ditambah 4Y Dengan Ini kan kalimatnya Dari Berarti Menjadi pengurang Adalah 2B Dikurang 5 Memperhatikan Kalimat ini Tentu Yang merupakan Pengurang Adalah 5X Dikurang 6Y Mari kita lihat Hasilnya Nah Perhatikan Jadi 3X Tambah 4Y Dikurangi Dengan 5X Dikurang 6Y Tentu Langkah pertama Kita jabarkan 3X Ditambah 4Y Sudah merupakan Kesatuan Yang utuh Nah Dikurang 5X Dikurang Dikurang Negatif 6Y Oke Tentu Kita Kelompokkan Yang sejenis 3X Dikurangi 5X Ini dia Positif 4Y Dikurang Negatif 6Y Ayo 3X Dikurangi 5X Hasilnya Tentu Negatif 2X Dan 4Y Dikurang Negatif 6Y Menjadi Positif 10Y Oke Oke Kita lanjut Tentukan Hasil Dari Oke Kehalangan Foto Bapak ya Nah Ini adalah 8X Dikurang 3Y Ditambah 7Y Ditambah Ini Perhatikan Ada dalam Kurung Disini Juga Ada dalam Kurung Kita lanjut Langkah pertama Kita tuliskan dulu Hasilnya Selain ini Kita tuliskan Kembali soalnya Karena di atas Tadi terhalang Nah 8X 8X Dikurangi 3Y Ditambah 7Y Ditambah 2X Dikurang 5Z Dikurang Ini dalam Kurung Y Ditambah 6Z Dikurang 12 Ingat Selalu Nah Tanda kurung Ini adalah Merupakan Bagian Bagian Jadi Ini ada 3 bagian Bagian Pertama Bagian Kedua Bagian Ketiga Mari kita Jabarkan Tentu ini 8X Dikurang 3Y Ditambah 7Z Sudah Merupakan Bagian Yang Utuh Sekarang Ditambah Ditambah 2X Ini dia Selanjutnya Ditambah Negatif 5Z Ditambah Negatif 5Z Beres Sekarang Ini dikurang Nah Dikurang Y Ini dia Dikurang 6Z Ini dia Dan terakhir Dikurang Negatif 12 Dikurang Negatif 12 Oke Selanjutnya Tentu Kita Kelompokkan Yang sejenis Tentu 8X Sejenis Dengan Positif 2X Ditulis 8X Ditambah 2X Negatif 3Y Sejenis Dengan Negatif Y Ditulis Negatif 3Y Dikurang Y Dan Positif 7Z Sejenis Dengan Negatif 5Z Ditulis 7Z Ditambah Negatif 5Z Nah Ini lagi Dikurang 6Z Nah Ini Sengaja Bapak Tulis Langsung Ditambah 12 Ingat Jika Terjadi Operasi Min Min Ya Dikurang Negatif Pada intinya Sama saja Itu dengan Bon Jumlah Kita Lihat Hasilnya 8X 8X Ditambah 2X Dan Itu Sama Dengan 10X Negatif 3Y Dikurang Y Berarti Negatif 4Y Nah Sekarang 7Z Ditambah Negatif 5Z Tentu Hasilnya Adalah 2Z 2Z Dikurangi 6Z Beroleh Negatif 4Z Dan Terakhir Ditambah 12 Oke Anak-anak Oke Nah Disini Bapak Akan Kasih Tugas Silahkan Dikerjakan Tulisan Yang rapi Ya Tulisan Yang rapi Ada 3 Soal Tentukan Penjumlahan Bentuk Algebra Berikut Nah Ingat Ini adalah Bagian Pertama Tentu Dijumlahkan Dengan Bagian Yang Kedua Demikian Juga Disini Nah Ini Bagian Pertama Ini Penjumlahan Bagian Yang Kedua Ini Adalah Pengurangan Nah Disini Bagian Pertama Ini Bagian Kedua Yang Manakah Pengurang Tentu Adalah Bagian Yang Kedua Sama Dengan Bagian B Inilah Yang Merupakan Pengurang Nah Ini Tentukan Hasil Dari Seperti Contoh Soal Yang Terakhir Silahkan Ditulis Soal Ini Yang Rapi Dan Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Kamu Boleh Mencari Referensi Dari Video Lain Agar Kamu Lebih Berkembang Lagi Tentang Penjumlahan Dan Pengurangan Betul Kaljabar Oke Semangat Mas Tentang Lain